Golok Sakti Jilid 29 Kuil Kong Beng Si Yee dibakar Baru saja menyebut nah atawa tongkatnya si orang kasar berkelebat di mukanya hingga bukan main terkejutnya Seng Hei Dengan goloknya ia coba menangkis tapi senjata lawan kelewat berat Hingga ia rasakan tangannya kesemutan dan hampir saja goloknya jatuh di lantai Seng Kok tampil ke muka tapi cuma tiga gebrakan saja sudah terpukul sampai sempoyongan Benar-benar jagoan Hui Seng Kang ini Melihat demikian mudahnya ia memukul mundur musuhnya Maka hatinya makin besar ia terus menghampiri kamar yang dikatakan oleh Hu Chong tadi Tapi sebelum ia bergerak satu tusukan pedang dari samping hampir saja membuat ia lompat mundur Ternyata yang menyerang tadi adalah si orang berkedok kain kuning Ia sebenarnya sedang menemani Hu Chong Akan tetapi melihat Hui Seng Kang mau menerobos ke dalam kamar yang dijaga oleh Kong Goan Dengan tiba-tiba saja ia menyerang sehingga si orang kasar menjadi kelebakan Kau mau cari mampus bentak Hui Seng Kang Sambil mengawasi dengan romai gusar sekali Ia terus menerjang dengan sepasang tongkatnya yang berat Ternyata menghadapi si orang berkedok kain kuning Hui Seng Kang tidak melempem Serangannya yang bertubi-tubi dan berat Dengan cekatan ditangkis atau dikelit oleh si kedok kuning Betul-betul hebat ilmu silatnya dia Siapakah dia? Demikian kata Ia dalam hatinya Ia sudah sejak tadi mengikuti jalannya pertandingan Ia sebenarnya kepingin turun tangan Akan tetapi mengingat lukanya masih belum sembuh benar Maka ia tidak berani sembarangan mengeluarkan tenaganya Kalau tidak sangat terpaksa Misalnya musuh menyerbu masuk ke dalam kamarnya Ho Tiong Jong Begitu juga dengan keadaannya Kong Go An Hwes Hiu Huchong juga sangat penasaran kepada si orang berkedok kain kuning itu Maka melihat Hui Seng Kang bertempur Ia juga tidak tinggal diam dan lantas nyerbu mengeroyok pada si kecil langsing Ternyata kepandaian si kedok kuning tidak sampai di situ saja Sebab melihat dirinya dikerubuti oleh dua jagoan dengan lantas yang meroboh ilmu silat pedangnya Sekarang tampak pedangnya berkelebatan lebih menakuti lagi Tubuhnya seolah-olah dikurung oleh pedangnya yang dimainkan demikian cepatnya Hui Seng Kang dan Huchong sampai tidak punya kesempatan untuk menyerang lawannya yang gesit dan pandai itu Mereka merasa heran sampai sebegitu jauh Mereka belum menemukan tandingan yang demikian hebat Tapi jatuhnya sampai juga mereka tak dapat mendesak mundur lawannya Malah mereka merasa seram sendirinya karena pedang yang dimainkan si kedok kuning bukan hanya mengeluarkan suara mengaung Tapi juga mengandung hawa dingin yang dirasakan nyusup ke tulang-tulang Kongkoan Huchong nampak si kedok kuning penolongnya dikerubuti demikian rupa Sudah tidak kesabaran lagi Maka ia juga lantas keluar pun bentakan dan menyerbu ke dalam kalangan pertandingan dengan golok sengkok yang ia sambar dari tangan sutenya itu Ia menempur Hui Seng Kang dengan hebat sekali Ia menggunakan ilmu golok delapan belas curus keluaran siau limpai yang lihai Kurang ajar teriak Hui Seng Kang, kiranya ilmu golok tiongjong itu ada dari siau limpai dan kalian kepala gundul di sini yang mengajarnya Bagus aku akan membasmi kuil ini sehingga tidak ada satu manusia yang terluput dari kematian Hahaha, hai Seng Kang tertawa kejam, sepasang Tongkatnya yang bernama jantung hati dimainkan cepat sekali menangkis dan menyerang lawannya yang menggunakan golok Si kedok kuning ini hanya melayani Hui Seng seorang yang bersenjata golok Rupanya dianggap benteng sekali Karena ilmu pedangnya yang lihai dalam sekejapan saja sudah dapat mendesak Hui Seng keluar dari dalam kamar Hui Seng merasa sangat malu kena didesak keluar oleh lawannya Ia sejak umur 13 tahun sudah terhitung menjadi salah satu jago dari perserikatan benteng perkampungan Dalam 10 tahun ia melatih ilmu silat dengan tekunnya dan merasa dirinya sudah berkepandayan sangat tinggi Tidak sembarang orang berani menempur padanya Tidak dinyana, kini ia menghadapi lawan yang begitu kecil pengawakannya kena didesak keluar dari kamar Hatinya menjadi sangat panas Pikirnya, masa ia aku kalah dengannya? Tabatnya yang nekat-nekat dan seketika itu telah timbul dan lantas mengeluarkan ilmu simpanannya untuk melayani seorang berkedok kain kuning Orang asing, terdengar ia berkata pula Lekas kau beritahukan namamu Supaya tuan mudamu tidak mengotorkan tangannya dengan membunuh segala orang tak ternama Kalau kau masih membandel, jangan sesalkan aku, Hu Hu Chong tidak diberi kesempatan untuk melampiaskan omong besarnya Karena si kedok kuning telah menceceria dengan ilmu pedang yang lihai dan membuat ia kelapakan untuk mengandalkan diri dari serangan-serangan itu Kongko Anho Shio tidak tahan melayani senjata Hui Sengkeng yang berat Lagi pula badannya masih belum sembuh Benar, ia rasakan tangannya kesemutan kalau senjatanya bentrok dengan senjatanya Hui Sengkeng Di lain pihak ia menjadi sangat gelisah Diam-diam ia berdoa, supaya Hu Chong dengan kawannya dapat diusir pergi Ia mengerti, kalau seorang silhu itu mengetahui ia berpihak pada Ho Tiong Jong Ia akan dianggap sebagai pengkhianat dan bisa mendapat hukuman dari kepala komplotannya Ayahnya Hu Chong sendiri, ialah hukuman beset kulit dan di belah hati Suatu hukuman yang mengerikan sekali Ia terus mengumpat di belakang kerai, menyaksikan Hui Sengkeng mengamuk Tiba-tiba terdengar ia menjerit, karena kerai yang mengalingi dirinya sudah jatuh terpukul oleh Hui Sengkeng Kini dirinya sudah dilihat oleh si orang si Hui tak dapat ia menyembunyikan diri lagi Oh, liloset Ia juga ada di sini menyindir Hui Sengkeng dengan nada dingin Kemudian ia tidak menghiraukan lagi si Nona Hanya terus berjalan menghampiri pintu kamar di mana Ho Tiong Jong berada dengan Tai Hang Ho Siang Ia dan Kong Goan menjadi ketakutan Untuk turun tangan menjegah, mereka tidak berdaya Maka dengan metu, terbelalak mereka menyaksikan Hui Sengkeng menggempur pintu dengan dasyat sekali Suara bergedubrakan dari pintu yang rubuh digempur terdengar nyaring Hui Sengkeng tiba-tiba dibikin kaget Di depannya sekarang sudah berdiri Ho Tiong Jong, orang yang ia mau in itu Anak muda itu berdiri tegak dengan gagahnya, hingga ia tanpa disadari telah berseru Tiong Jong, apa kau kaget? Suaranya halus, menandakan cinta kasihnya yang mesra serta penuh kasih sayang Hal mana tidak terluput Dari perhatinya Hui Sengkeng, siapa segera berkata dengan suara dingin? Ya, lebih baik sekarang kau lari untuk menyelamatkan dirimu Kalau kelak di kemudian hari perserikatan benteng perkampungan tidak dapat mencekup batang lehermu Benar-benar kau ada satu iblis wanita jempolan Hahaha Lilo Setia bergemetar tubuhnya Ia ngeri kalau mengingat akan hukuman apa yang ia akan terima Karena telah mengkhianati perserikatan Tapi ibarat nasi sudah menjadi bubur, rahasianya berpihak pada Hotiong Jong sudah diketahui Maka timbulah kenekadannya dan ia menyahut dengan nada dingin Aku ia tidak akan mengeditkan matu menghadapi perbuatannya Tak usah kau mengancam, orang si Hui Hahaha, Hui Sengkeng tertawa besar bagus-bagus Kau ada satu wanita kosan dengan gagah berbicara begitu Tapi, Sengkeng menyelak Hotiong Jong dengan suara membentak Kau hanya mencari Hotiong Jong tidak berurusan dengan yang lainnya bukan? Nah sekarang kau sudah menghadapi orang yang dicari Kau boleh berbuat sesukamu Tapi aku mau memperingan kau Kalau mau malam ini tak mampu membunuh aku Maka kau yang akan menjadi setan tak berkepala Hotiong Jong berkata sambil menghunus goloknya Lemtian Tu Hahaha, bisa omong gede juga Ia menyindir Hui Sengkeng Sementara berkata demikian Hui Sengkeng diam-diam ia berpikir Kini ia menghadapi Tiong Jong di depan dan ia di belakang Benar dirinya kejepit Kalau mereka turun tangan berbareng Ia bakal mendapat kerugian Maka seketika itu timbul akal liciknya dan berkata lagi Tiong Jong, di sini tempat sempit Kalau kau satu laki-laki hendak menempur aku Marilah keluar, bagaimana? Sengkeng, siapa takuti kau? HMM, jangan buang tempo terimalah golokmu Hotiong Jong keluarkan goloknya menyerang Dengan sepasang tongkatnya Hui Sengkeng menangkis Tapi tidak urung tubuhnya sempoyongan Dan tangannya dirasakan kesemutan hatinya menjadi jerih seketika Ha, ha Sengkeng, kau masih bukan tandinganku lekas Kumpulkan kawan-kawanmu untuk mengeroyok aku siorang si Ho Hui Sengkeng bukan main marahnya mendengar hinaan itu Ia pusatkan seluruh tenaganya pada sepasang senjata pentungannya Satu pentungan menangkis goloknya Ho Tiong Jong yang lainnya Dengan gerak tipu yang sangat lihai itu Suara beradunya senjata nyaring sekali Tiong Jong, tiba-tiba ia berkata Orang Shi Hui ini sangat jahat Lebih baik jangan kasih dia lolos Ho Tiong Jong menjawab Hanya ia bersenyum menganggukan kepalanya Di lain pihak Hui Sengkeng bukan main marahnya Budak hina, apa kau kira begitu mudah untuk membuhkan aku? Hektometer, kau lihat sebentar aku bikin remuk kepalanya Tiong Jong Tapi belum pertanyaan lampias, tangannya tergetar menangkis goloknya Ho Tiong Jong Ia sangat heran senjatanya Ho Tiong Jong tidak begitu berat kelihatannya Akan tetapi ditangkisnya ada demikian beratnya Ini sebenarnya tidak heran, karena Ho Tiong Jong menggunakan goloknya dibarengi dengan tenaga dalamnya yang hebat Hui Sengkeng terus-terusan bergetar, malah satu tongkatnya telah terpapas kutung Ia semakin jerih menghadapi lawan berat Karena ini, pembelahannya makin kalut dan satu saat kembali pentungannya kena dipapas kutung Ia masih memberikan perlawanan dengan dekat Tapi hanya sebentaran saja sebab sebentar kemudian dadanya sudah berada dalam ancaman ujung goloknya Si pemuda, Hui Sengkeng tidak berdaya Ia hanya memejamkan matanya untuk memenuhkan keinginannya Ia Ia akan tetapi dipikir sebaliknya jikalau ia membunuh Hui Sengkeng satu orang Akibatnya seluruh Ho Sio penghuni kuil itu akan dibasmi habis-habisan oleh Perserikatan Benteng Perkampungan Mengingat ini, ia urungkan ujung goloknya menusuk pada dadanya si orang si Hui Ia hanya mengancam saja dengan ujung goloknya ke arah dada orang Hui Sengkeng sudah ketakutan setengah mati, pikirnya kali ini melayanglah jiwanya Ketika ditunggu-tunggu Ho Tiongjong masih juga belum turun tangan Hui Sengkeng berkata Tiongjong, lekas kau turun tangan apa kau kira aku orang si Hui takut dengan kematian titik Kres, terdengar goloknya Ho Tiongjong menembusi dadanya Hingga Hui Sengkeng matanya terbelalak dan dengan badan sempoyongan ia rubuh di lantai mandi darah Hei, kenapa Ho Tiongjong membunuh? Bukankah ia tadi sudah menarik niatnya untuk mengambil jiwanya orang si Hui itu? Inilah ada sebabnya pembaca Pada saat Hui Sengkeng menantang ditusuk golok, tiba-tiba Ho Tiongjong merasakan Ada angin pukulan yang luar biasa hebatnya menyerang dari belakangnya Ia tidak keburu berbalik maka ia segera mengerahkan tenaga dalamnya Untuk disalurkan sebagai yang diarah musuh untuk menangkisnya serangan membokong itu Meskipun ia dapat memunahkan pukulan dasyat itu Tapi tidak urung badannya terdorong ke depan Hingga golok yang mengarah Hui Sengkeng kontan telah menembusi dadanya si orang tua si Hui yang apes Ketika Ho Tiongjong berbalik, ia kenali orang yang menyerang padanya adalah Hui Siaw Cheng, ayahnya Hui Sengkeng Bagus perbuatanmu, kata Ho Tiongjong menyindir Lantaran gara-gara pukulanmu membokong orang, akibatnya adalah kematian dari anakmu sendiri Hui Siaw Cheng tanpa menghiraukan kata-katanya Ho Tiongjong telah lari menubruk anaknya yang menggeletak mandi darah dan sudah tidak bernapas Hatinya bukan main sedihnya, karena kematian itu disebabkan olehnya sendiri Setelah mengucurkan air matanya sejenak lalu timbul amarahnya pada Ho Tiongjong dan berkata pada si pemuda Tionglong, bagaimana juga kematian anakku karena gara-gara ancaman golokmu? Maka untuk membalas dendam hati anakku yang sudah mati, mari kita bertempur di luar Mari, menantang siorang tua Haha, Ho Tiongjong ketawa dingin Kau menantang bertempur dengan aku di luar, apakah kau tidak takut aku melarikan diri? Kau jangan mengimpi jawab Hui Siaw Cheng dengan suara dingin Sekalipun kau mempunyai sayap tidak nanti dapat keluar dari dalam kuil ini Aku hendak membesatmu Haha, ia tertawa seram Ho Tiongjong tidak menjawab Ia mengerti akan kedukaan hatinya si orang tua dan ingin membalas kematian anaknya Meskipun kematian itu disebabkan oleh kesalahan kepada orang lain Seakan-akan ini ada hiburan untuk kedukaannya Maka ketika Hui Siaw Cheng bertindak keluar, ia juga mengikuti dengan tidak diminta lagi Periahan lahan Ia terdengar berkata Tiongjong, aku tunggu kau di luar kuil Ya Ho Tiongjong hanya anggukan kepalanya Ia tidak menjawab karena khawatir Hui Siaw Cheng mendapat tahu kalau di situ ada lilasat Ia Ia pada waktu melihat Hui Siaw Cheng datang, telah menyembunyikan dirinya lagi Ia hampir menjerit ketika melihat orang tua itu membokong Ho Tiongjong Tapi hatinya bukan main lega dan girangnya tatkala menampak Ho Tiongjong tidak kurang suatu apa Malah Hui Siaw Cheng yang ia benci telah binasa di ujung golok pemuda pujaannya itu Ketika Ho Tiongjong sudah sampai di pekarangan luar Ia heran di situ ada Huchong sedang bertempur dengan seorang yang berpengawakan kecil yang wajahnya ditutup dengan kain kuning Ia merasa kagum melihat ilmu pedangnya si kedok kuning yang hebat Hingga musuhnya terdesak mundur Tapi herannya, setelah ia muncul di situ Dengan tiba-tiba saja si kedok kuning permainan silatnya agak kalut dan barbalik keteter oleh serangan Huchong yang hebat Ho Tiongjong berpikir, aku tidak kenal orang ini Tapi kedatangannya pasti hendak membantu aku Makanya dia bertempur mati-matian dengan Huchong Tapi kenapa barusan ilmu silat pedangnya demikian bagus, sekarang berubah menjadi kalut? Betul-betul aneh Tapi tidak apa, aku harus menolong padanya Sebentar kemudian tubuhnya melesat dan menyelat di antara dua orang yang sedang bertempur Hingga dua-duanya tertolak mundur Tiongjong, seru Huchong heran Ya, aku Ho Tiongjong, jawab si pemuda Kemudian ia berpaling ke arah si kedok kuning dan berkata Saudara, kau mundurlah Biarlah aku yang menempur kawanan kurcaci ini Terima kasih atas bantuanmu Lain kali kita ketemu aku akan membalas budimu Si kedok kuning mundur berdiri di samping menonton Ho Tiongjong menghadapi bekas lawannya tadi Huchong, ia tak bergerak apa atas perkataannya Ho Tiongjong Huchong perdengar tertawa menghina Segala anak haram berani membentur si Oya, cuan muda, benar-benar tidak tahu diri Kata-katanya belum lampias atau satu serangan golok yang berat membuat si muka buruk itu gelagapan menangkisnya Ia merasa linu tangannya ketika senjata goloknya membentur golok lawan Bukan main kagetnya Ia tidak mengira sama sekali bahwa Ho Tiongjong kepandainya kini sukar diukur Dengan kepandainya Ho Tiongjong seperti tempoh hari Pikirnya ia boleh menghina senaknya pada pemuda itu Akan tetapi sekarang setelah mendapat kenyataan kepandain Ho Tiongjong lain daripada yang lain Maka tak berani memandang rendah lagi dan terus melayani dengan ilmu-ilmu yang lihai Hui Xiao Cheng yang ditinggalkan musuhnya Tidak tinggal peluk tangan Ia buru dan berteriak-teriak Anak Bao, kenapa akan meninggalkan aku? Kau jangan mengimpi untuk melarikan diri dari hadapanku Sementara itu Ho Tiongjong dan Hu Chong sudah bertempur Hui Xiao Cheng, begitu sampai Ia juga lantas menyerbu Ia gunakan senjata piknya untuk menyerang Ho Tiongjong Orang muda itu tidak jerih dikerubuti berdua Sambil memainkan ilmu golok keramatnya Kini ia sudah mahir 18 jurus berkat kebaikannya Ia Bun Hoi yang sudah menurunkan 6 jurus lagi kepadanya Ho Tiongjong dengan tenang-tenang ia melayani musuh kuat itu Si Kedok Kuning yang berdiri menonton Matanya memancarkan sinar kagum Kau lekas pergi, saudara Kata Tiongjong tiba-tiba Ketika melihat si Kedok Kuning tinggal berdiri menonton saja Si Kedok Kuning hanya anggukan kepala Tapi tak bergerak dari tempat berdirinya Hal mana membuat Ho Tiongjong tak enak hatinya Karena pikirnya ia bertempur tidak leluasa Kalau harus melindungi Kedok Kuning Saudara, apakah kau masih tak mau menurut permintaanku? Tanya Ho Tiongjong Seperti barusan, si Kedok Kuning hanya anggukan kepala Tubuhnya tidak bergerak barang setindak juga Bocah bau, kata Hui Xiao Cheng Jangan perhatikan orang Perhatikan diri sendiri yang sebentar lagi akan menemui Giam Loong Ho Tiongjong panas hatinya Tangkisannya dibikin lebih berat lagi Hingga saban-saban menggetarkan tangannya lawan Kalau kedua senjata beradu Hui Xiao Cheng mengagumi tenaga dalamnya si anak muda yang hebat Pikirnya entah dari mana ini pemuda dapatkan pelajarannya Dalam sedikit waktu saja kepandainya sudah melampaui orang-orang yang sudah berlatih puluhan tahun lamanya Sungguh luar biasa Ia gunakan senjata pitnya lebih cepat dan menyerang bertubi-tubi pada Ho Tiongjong Akan tetapi semua itu dapat dikelit dan ditangkis dengan mudahnya Si Kedok Kuning kembali memancarkan sinar kagum dari sepasang matanya yang jernih Ia tidak turun tangan karena ia sudah tahu bahwa dua lawannya Tiongjong itu tidak nanti dapat menjatuhkan kepandainya si pemuda yang setingkat lebih atas dari mereka Sementara ia sedang terkagum-kagum oleh ilmu silatnya Ho Tiongjong Tiba-tiba si pemuda lompat menyambar tubuhnya yang langsing ceking dan dilontarkan sejauh beberapa tumba Lontarannya itu seperti dikendalikan saja Karena jatuhnya si orang berkedok kain kuning berdiri jejak dan tidak sempoyongan Orang berkedok kain kuning itu kelihatan merasa sangat kagum akan berkepandainya Ho Tiongjong Sebaliknya si pemuda agak tertegun karena ketika ia sedang menyambar pinggang si Kedok Kuning Yang langsing libat-tiba hidungnya mengendus bau harum yang ia sudah dapatkan Apakah, tanyanya dalam hatinya sendiri Ho Tiong yang melihat si Kedok Kuning dilemparkan Pikirnya musuhnya itu akan melarikan diri Maka ia cepat lompat menyusul Tapi ia kecele Sebab dengan enteng sekali si Kedok Kuning telah njot tubuhnya melesat ke atas dan menghilang di atas genteng rumah Ia telah mengumpat di tempat gelap dan terus menyaksikan jalannya pertempuran Ho Tiongjong dengan dua orang lawannya Yang seketika itu telah dimulai lagi Ho Tiongjong hatinya repot dengan pertanyaan apakah dia, tapi di sampingnya, tidak lalai melayani dua musuhnya Ketika ia hendak merobah serangannya dan membuat dua lawannya kucar kacir Mendadak ia mendengar dari atas genteng ada suara yang ketawa dingin Bocah bandel, apakah Klau tidak mau lekas menyerah untuk lohu ikat? Berbareng, orangnya melayang turun dan menyerbu dalam kalangan pertempuran mengerubuti si pemuda Ternyata ada Lau Pek Chong, kepala dari Lau Ketchung, perkampungan Lau, salah seorang terkuat dari Perserikatan Benteng Perkampungan Ho Tiongjong tidak jerih, malah merasa bangga dirinya dikerubuti oleh tiga orang kuat dari Perserikatan Benteng Perkampungan Semangatnya terbangun dengan mendadak, gerakannya kelihatan lebih gesit dan menyerangnya lebih berbahaya Pertandingan dikeroyok tiga berjalan sampai tiga puluh jurus, mereka tidak dapat menjatuhkan si pemuda Tampak jalannya pertandingan tak seimbang sekali Tiga orang itu lihai kepandainya, terutama Hui Xiao Cheng jago menotok jalan darah dengan senjata pitnya Yang khusus untuk menyerang demikian Dalam jurus-jurus yang dilebatkan, tubuhnya Ho Tiongjong bukannya tidak kena disentuh oleh serangan mereka Sudah beberapa kali senjata pitnya Hui Xiao Cheng menotok jalan darahnya Yang penting-penting, akan tetapi heran si pemuda tidak apa-apa Ho Tiongjong seolah-olah badannya kebal dengan totokan Juga goloknya Lao Pek Cheng sudah berkali-kali menggores lengannya dan mengeluarkan darah Tapi Ho Tiongjong tinggal anteng-anteng saja memberikan perlawanannya semua itu seperti juga sudah dihiraukannya Tidak heran kalau musuh-musuhnya menjadi kebingungan Ho Tiongjong kebal sekali terhadap totokan dan senjata tajam Harus dengan care bagaimana mereka dapat merubuhkannya pemuda kosan ini Tiba-tiba terdengar Hu Chong berkata, anak bau ini rupanya ada pakai baju pelindung badannya Makanya tidak mempentotokan orang Baik-baik kita harus menjaga jangan sampai dia dapat meloloskan diri Di belakang hari dia dapat membuat sulit perserikatan kita Kalau malam ini kita beri kebebasan kepadanya Dua kawannya tidak menjawab, hanya menyerang lebih gencar lagi Ho Tiongjong sebenarnya tidak punya maksud untuk melarikan diri Akan tetapi mendengar perkataan Hu Chong tadi Tiba-tiba hatinya dibikin tergerak Pikirnya perlu ia melarikan diri dahulu untuk sementara waktu Belakangan dia akan menuntut balas kepada mereka satu demi satu sehingga habis Setelah berpikir demikian maka setelah menangkis senjatanya Hui Xiao Cheng Dengan gesit dia menerjang pada Hu Chong Yang ia anggap di antara tiga lawannya itu adalah Hu Chong yang paling lemah Hu Chong tahu akan maksud Ho Tiongjong Maka ia teriaki kawannya, hei, awas anak bau ini mau meloloskan diri Berbareng ia menyerang dengan tipu serangan Hang Jau Si Liu atau angin menggoyangkan cabang pohon Liu Hebat sekali serangannya, tapi dengan mudah dapat dipunahkan oleh Ho Tiongjong Kemudian terdengar anak buahnya itu keluarkan tertawanya yang panjang Sambil menangkis serangan Golok Lau Pek Chong dan berkelit dari totokan senjata pitnya Hui Xiao Cheng Ia menjot tubuhnya laksana burung terbang menciok di atas genteng Cuon cuon maafkan, lain kali saja kita ketemu lagi Katanya, kemudian putar tubuhnya hendah benalu dari situ Tiga musuhnya dengan penasaran telah menyusul lompat ke atas genteng Akan tetapi satu demi satu dipukul jatuh lagi Hingga mereka tidak berdaya Dia dapat meloloskan diri Kata Hu Chong sambil banting-banting kaki Terdengar Ho Tiongjong dari atas genteng berkata Cuon tuan, aku Ho Tiongjong sudah paham siapa lawan atau siapa kawan Nanti ada satu hari aku akan datang ke pusat perserikatan benteng perkampungan Untuk menguji kepandayan kalian Jangan cemas, pasti ada satu hari aku akan datang pada kalian Perkataannya ditutup dengan siulan panjang orangnya yang lantas berkelebat meninggalkan tempat itu Meskipun dengan sangat geregetan Hu Chong dan kawan-kawannya telah membuar bardor Dengan senjata-senjata gelap mereka yang sangat diandalkan Ternyata Ho Tiongjong sudah menghilang dengan selamat Hu Chong membanting-banting kaki saking menyesal tak dapat menangkap Ho Tiongjong Di lain pihak Hui Siao Cheng bercatrukan giginya dan tangannya di kepal-kepal dengan sangat sengit Anak haram itu bisa lolos Sungguh sayang sekali Aku sebenarnya ingin menangkap hidup-hidup Kemudian membelah dadanya dan diambil hatinya untuk menyembahyangi anakku Oh, Sengkeng, kau sudah menjadi korban anak haram itu Hui Siao Cheng menangis sambil menghampiri mayat Hui Sengkeng Di mana ia jatuhkan diri memeluk pada tubuh anaknya yang sudah jadi dingin itu Sebenarnya tidak selayaknya ia menyesalkan Ho Tiongjong Dan mengatakan anaknya mati menjadi korbannya Ho Tiongjong Sebab kematiannya Hui Sengkeng Karena gara-garanya yang melakukan serangan membokong Ho Tiongjong terdorong ke depan justeru ujung goloknya sedang ditujukan ke arah dadanya Hui Sengkeng Maka enak saja ujung golok yang tajam itu menembusi dadanya si orang kasar Mari kita lihat kemana Ho Tiongjong pergi Waktu ia lari belum berapa tindak Matanya yang lihai dapat melihat bayangan Orang yang kecil langsing berkelebat di depannya ini Tentu si dia, pikirnya dalam hati Maka seketika itu juga Ho Tiongjong lantas mengejar Orang yang dikejar ternyata sangat gesit dan juga larinya cepat sekali Karena ketinggalan beberapa tumbak Maka Ho Tiongjong tak dapat menyandak dengan lantas Apa mau ketika jaraknya di antara mereka tinggal tidak seberapa Dengan mendadak bayangan kecil langsing itu telah nyelusup ke dalam rimba Dan menghilang Ho Tiongjong heran Ia celingukan mencarinya Akan tetapi orang yang dikejar tadi tidak kelihatan Meskipun hanya bayangannya Ia jadi berdiri bengong Ketika ia berpaling ke belakang Alangkah kagetnya karena melihat di jurusan Kuil Kong Beng Sia Ada terbit kebakaran besar Itulah tidak salah lagi Tentu Kuil Kong Beng Sia yang terbakar Dibakar oleh itu tiga orang jahat Demikian pikir Ho Tiongjong dengan sangat gelalisah Mengingat akan nasibnya Tai Hang Ho Siang Padri tua itu sudah kehilangan semua tenaganya Oleh karena sudah diberikan kepadanya Maka sudah tentu ia tidak bisa menolong dirinya sendiri Apakah ia dapat ditolong oleh murid-muridnya? Ya, apa murid-muridnya tidak menjadi korban keganasan mereka bertiga? Pertanyaan-pertanyaan itu mengaduk dalam otaknya Ho Tiongjong Ia tak sampai hati Maka ia lantas memutar tubuh hendak kembali ke Kuil Kong Beng Sia Selagi ia baru saja jalan beberapa langkah lantas muncul bayangan si kecil Lang Sing Siapa ternyata bukan lain siorang berkedok kain kuning Ia menghadang di depan Ho Tiongjong sambil menggoyang-goyangkan tangannya Inilah ada isyarat supaya Ho Tiongjong jangan kembali ke Kuil Karena ada sangat berbahaya rupanya Ho Tiongjong mengerti akan gerakan itu tapi ia masih tetap lalisah dan berkata Ya, kalau aku tidak kembali menolong pada Tai Hang Ho Siang Membiarkan dia binasa dimakan api Apakah itu bukan tandanya seorang tidak berbudi? Dia telah menolong jiwaku dan mengorbankan tenaganya untuk kepentinganku Bagaimana aku bisa peluk tangan saja menonton kematiannya? Si kedok kuning menggeleng-gelengkan kepalanya sambil goyangkan tangannya Ho Tiongjong sangsi terhadap orang di depannya ini apakah dia senggiwak cin? Dari bau harum tadi, ketika ia menyambar pinggangnya dan dilempar jauh-jauh supaya dapat kesempatan melarikan diri Itulah bau harum yang biasa dipakai oleh si cantik dari sengkepo, gadis pujaan yang ia tak dapat melupakannya Matanya Ho Tiongjong memandang tajam pada sepasang matanya si kedok kuning Yang balas memandang dengan melalui lubang pada bagian metu dari kedoknya Itulah sepasang metu yang tidak asing lagi bagi Ho Tiongjong Tapi apa benar senggiwak cin? Mungkin ia benar si nona, sebab ia sudah biasa menyaru dalam pakaian lelaki Tapi, Ho Tiongjong sangsi, kalau benar senggiwak cin, kenapa ia tidak mau bicara? Bukankah pertemuan itu ada mengembirakan mereka? Kenapa? Apakah senggiwak cin marah kepadanya? Untuk mendapat kepastian, maka ia lalu berkata Ya, baikkah, aku menurut padamu, tapi aku mau lihat dahulu wajahmu Nah, bukalah kedokmu Si kedok kuning menggeleng-gelengkan kepalanya Penolakan itu memang sudah diduga terlebih dahulu oleh Ho Tiongjong Pemuda itu maju menghampiri tapi si kedok kuning pun mundur menjauhi Maka si pemuda hentikan langkahnya Saudara, kau telah memberikan bantuan padaku apakah sebabnya? Si kedok kuning tidak menjawab, hanya ia berdiri memandang pada si pemuda Apa saudara ini gagutanya Ho Tiongjong? Si kedok kuning anggukan kepalanya Ho Tiongjong melengap Pikirnya, pantasan dia dari tadi tak bisa bicara Kalau begitu memangnya dia gagu Tapi pemuda itu sangsi untuk membantah dugaannya sendiri Bahwa orang asing di depannya itu ada sinona pujaannya Apalagi, karena tiupannya angin malam pada saat itu telah membawa harum yang ia sudah kenal baik menusuk ke hidungnya Akhirnya Ho Tiongjong bersenyum tawar Ia merasa sedih, karena gadis pujaannya itu kelihatannya sudah tidak mau kenal lagi Kepadanya itulah mudah dimengerti karena tingkatan Giyok Chin dengan dirinya ada seperti bumi dan langit Mana ia suruh menjadi timpalannya Mengingat akan nasibnya yang malang Ho Tiongjong jadi melamun pada kejadian yang lampau Bagaimana baiknya si nona terhadap pada dirinya Bagaimana mesra si cantik menyintai dirinya Sekarang mungkin ia sudah diusir oleh ayahnya dan teriuntal-lunta Disebabkan gara-gara dirinya yang dituduh mencuri benda pusaka keluarga Seng Ia saat itu menjadi bengong seketika lamanya Pikirnya, apakah ia balik kembali ke kuil untuk bertempur Tapi dipikir sebaliknya ia sendiri melawan tiga jago kenamaan dari Perserikatan Benteng Perkampungan ada berat untuk menang Mungkin mereka kini sudah mendapat bala bantuan lagi, tentu akan lebih berat melawannya Paling baik ia batalkan niatannya kembali biarlah lain kali Ada satu hari ia dapat mengunjungi jago-jagonya Perserikatan Benteng Perkampungan ini untuk membuat perhitungan dan disitu barulah mereka akan kenal kelihayan Ho Tiongjong Si orang berkedok kain kuning melihat Ho Tiongjong seperti orang linglung Agaknya tidak sabaran dan diam-diam telah meninggalkan si pemuda Ketika Ho Tiongjong tersadar dari lamunannya Ia celingukan mencari si kedok kuning Ternyata sudah tidak berada di sampingnya lagi kemana dia Terdengar ia menghela nafas beberapa kali Meskipun hatinya tidak niat kembali ke kuil Kong Beng Sie Akan tetapi seng kaki tanpa disadari telah membawa dirinya dengan perlahan-lahan ke arah kuil Makin dekat makin berkobarnya api makin besar Hatinya sangat perih Mengingat ia tidak berdaya memberikan pertolongan kepada Tai Hang Ho Sieng yang telah berkorban tenaganya untuk kepentingan dirinya Ia berdiri termenung-menung mengawasi lautan api yang memusnahkan kuil Kong Beng Sie Ia dari sebelah kejauhan air matanya berienang-linang Ia menyesal saat itu tak dapat membasmi kawanan orang ganas itu Karena kalau ia berlaku nekat Sekali kena di kepung jiwanya sukar tertolong Dan kalau ia mati Siapa yang nanti akan membalas Tai Hang Ho Sieng dengan murid-muridnya Yang menjadi korban keganasan kawanan jahat Untuk membalaskan sakit hatinya Selagi ia termenung tiba-tiba ada sebuah batu menyambar dari samping atas Ho Tiong Jong sudah mahir menangkap suara bagaimana kecil pun Maka sambaran batu itu sudah lantas diketahui Olehnya, cepat ia berkelit dan tubuhnya berputar ke jurusan batu tadi menyambar Ternyata di atas sebuan pohon tidak jauh daripadanya ada si kedok kuning yang sedang menggapaikan tangannya Berbareng si kedok kuning sudah melompat turun dari atas pohon Hingga ketika Ho Tiong Jong sampai ke situ ia sudah angkat kaki beberapa tumbak jauhnya Tangan jahat terus menggapai lagi ketika melihat Ho Tiong Jong berdiri menjubek Si pemuda tergerak hatinya, pikirnya Kalau tidak ada urusan penting niscaya ia si kedok kuning tidak menggapai-gapaikan tangannya demikian Berpikir ke situ, cepat-cepat ia gerakan kakinya menyusul Dua orang beri umba-lumba lari, kelihatan keduanya mahir dalam ilmu mengentengi tubuh dan lari cepat Maka dalam tempo pendek saja sudah dilebatkan jarak beberapa li Mereka sampai pada sebuah lapangan yang rata, di mana ada terdapat sebuah telaga yang jernih airnya Si kedok kuning sudah masuk ke dalam rimba, sedang Ho Tiong Jong merandek di tepinya telaga dan menyaksikan pemandangan di situ Hatinya lantas terkenang kepada masa lampau ketika Seng Giok Chin menyediakan seperangkat baju baru untuknya setelah ia mandi dalam telaga di Seng Kipo Nona Seng cantik luar biasa, ia pandai bun dan bu, silat dan sastra, pikirnya bukan timpalannya untuk menjadi kawan hidup Lebih lagi, si Nona ada turunan orang hartawan, sedangnya hanya seorang miskin dan tidak tahu siapa orang tuanya Ia merasa sedih kalau ia memikirkan nasibnya yang buruk Tiba-tiba hatinya mendadak terbuka dan bergembira, ketika pikirannya melayang kepada saat-saat ia bersama dengan si Nona Berkuda berduaan dan saling peluk dengan mesra Meski Seng Giok Chin ada anaknya orang hartawan dan kecantikannya dapat menundukan pemuda yang mana saja Akan tetapi ia tidak angkuh dan sombong terhadap dirinya yang miskin, malah si Nona pernah mengatakan bahwa ia belum pernah melayani lelaki dan hotiongjung yang pertama kalinya dilayani Sedang hatinya pun sangat tunduk kepadanya, ramah tamah dan telatan ketika merawat dirinya si pemuda dalam mabuk dalam sebuah hotel Melamunkan apa yang sudah lewat, hatinya terus terkenang kepadanya yang baik hati itu Pikirnya entah kapan ia dapat berjumpa lagi dengan Nona Aseng Saking asik semangatnya melayang-layang hingga ia tidak merasa kalau si kedok kuning sudah berada di sampingnya berdiri mengawasi kepadanya